hai hai yo talah dan kepenak senang nongrempeli jago karena yang layak ya segini janggan panggil mali tencana lewangbiso di video kali ini saya akan membuat alat pemimpin kejagung tradisional dengan nyaris tanpa modal itu modal murah sekali bahkan tanpa modal sama sekali langsung saja tutorialnya kita mulai dan Oke yang pertama kita siapkan bahan-bahannya dan itu yang pertama ini kayu bekas bekas bongkaran tapi ini masih layak pakai berikutnya paku paku bekas juga terus yang terakhir karet-karet ban mungkin yang bermodal cuma ini ini belinya di toko-toko pertanian terdekat seharga Rp2.000 dan Oke langsung saja kita masuk ke cara bikinnya Oke langkah yang pertama kita ambil kayu sesuai yang kita butuhkan setengah meter ya terus kita potong kenapa saya ambil setengah meter ini karena supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek jadi sedikit dengan terus yang berikutnya Taliban kita potong-potong sepanjang sesuai lebar kayu tadi yang kita potong kurang lebihnya segini kurang lebihnya kita potong-potong sama panjang setelah potongan-potongan karet diasa cukup terus kita rekatkan membentang pada papan kayu-papan kayu tadi dengan menggunakan paku bekas yang telah kita sediakan tadi Alhamdulillah dan ada bantuan dan proses menggawainya dibantu sama Bapak Pak Trindan jangan lupa untuk diperhatikan juga nge untuk jaraknya kurang lebih satu jari setiap belahnya satu jari ingatan oke dan sudah jadi kurang lebihnya seperti ini kita bikin sesimpel mungkin seenak mungkin enak digunakan lho rena dipangan oke terima kasih sudah mengikuti jangan lupa dukungannya dengan cara kita tekan subscribe like share komen sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya terima kasih selanjutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton